Kota Balikpapan Kota Balikpapan berada di pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar. Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Dengan salah satunya yaitu kelurahan Kampung Baru Tengah yang berada di Kecamatan Balikpapan Barat. Dengan memiliki luasan sebesar 63 meter persegi dengan jumlah penduduk 21.738 jiwa menjadikan kelurahan Kampung Baru Tengah sebagai kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Balikpapan Barat. Kelurahan Kampung Baru Tengah identik dengan keberadaan permukiman atas airnya yang sekaligus menjadi isu permasalahan lingkungan di kelurahan tersebut. Tepatnya di permukiman atas air di sekitar Pasar Terapung Kampung Baru Tengah dan di sekitar Pelabuhan Speedwood dan Kapal Klotok Kampung Baru. Keberadaan pasar dan pelabuhan tersebut menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, dibalik itu semua, kegiatan yang ditimbulkan dari permukiman atas air, pasar, dan pelabuhan yang ada menjadi akar permasalahan bagi pencamanan lingkungan di wilayah tersebut. Analisis yang dilakukan adalah dengan cara analisis SWOT atau SWAT yang digunakan untuk memperoleh strategi pengembangan usaha pengelolaan supah rumah tangga. Populasi yang digunakan adalah masyarakat RT1, Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah Purpulsive Sampling. Dari hasil analisis yang dilakukan, ditemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. Kekuatan. Yang pertama adalah sampah plastik sebagai bahan baku selalu tersedia di area produksi. Mengurangi jumlah sampah plastik di sekitar RT1, biaya produksi relatif murah, industri rumah tangga memiliki kemampuan lebih dan akan menghasilkan buatan tangan dari sampah plastik. Kelemahannya di antaranya adalah 1. Belum adanya rancangan usaha sistem daur ulang sebagai sebuah industri dengan memperhitungkan berbagai aspek keindustrian. Belum adanya sistem jaringan pemasaran produk-produk daur ulang sehingga tidak adanya koneksitas baik antara produsen dan konsumen. Kegiatan daur ulang masih dianggap sebagai usaha sampingan dan alternatif usaha terakhir karena tidak ada peluang lain. Industri rumah tangga belum cukup baik keterampilannya. Peluang yang pertama adalah tersedianya pasar yang lebih besar untuk produk ini. Industri rumah tangga dan masyarakat adalah sebagai price maker. Pengembangan keterampilan dapat dicapai dengan pelatihan dari lembaga eksternal. Perbaikan kualitas lingkungan. Ancamannya yang pertama adalah Strategi SO Memperbesar pasar untuk menjual buatan tangan dari sampah plastik adalah cara untuk membangun citra konsumen pada produk. Kedua adalah Strategi WO Peningkatan keterampilan industri rumah tangga yang diputuhkan untuk membuat kualitas yang lebih baik dari suatu produk. Strategi SD Mengembangkan desain yang lebih baik dari konsumen pada buatan tangan dari sampah plastik dengan menjual di pasar terdekat atau pasar modern. Strategi WT Industri rumah tangga sebagai produsen dan konsumen harus menyadari bahwa buatan tangan dari sampah olahan memberikan manfaat terhadap perbaikan kondisi lingkungan. Kumpulan yang dapat diambil ialah pertama Kekuatan kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat adalah bahan baku yang mudah diperoleh dan memiliki biaya murah. Kedua Kelemahan kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat adalah belum adanya marketing linkage. Hal ini dikarenakan kegiatan ini masih dianggap kegiatan sampingan ataupun alternatif kegiatan karena tidak ada peluang lain. Peluang dari kegiatan ini merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan. Dan terakhir adalah ancaman dari kegiatan ini adalah status sosial yaitu adanya anggapan bahwa pemakaian produk daur ulang tidak mempunyai nilai sosial. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan dukungan dari sesama warga RT 1 Kelurahan Baru Tengah dalam mendukung untuk membuka usaha proses pengelolaan sampah. Kemudian pengusaha sebaiknya selalu bekerjasama dengan pemerintah dan antar pengusaha diupayakan untuk membangun jaringan agar mendapatkan pasar yang lebih puas. Sejauh ini pengelolaan sampah di RT 1 Kelurahan Baru Tengah Pak Kepalik Tapan hanya melakukan proses pengumpulan dan pengangkutan. Hal ini tidak cukup untuk membuat timbulan sampah berkurang sebagaimana tercantum pada undang-undang kata ruang nomor 6 tahun 2006. Serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung pengurangan timbulan sampah. Pengangkutan sampah yang tidak melayani setiap hari mengakibatkan banyaknya timbulan sampah yang tidak terangkut sehingga menimbulkan masalah baru. Bahkan sebagian masyarakat membuang sampah ke bawah rumah mereka atau pada genangan air yang ada di bawah rumah mereka. Untuk itu perlu adanya evaluasi bagi pemerintah sebagai stakeholder untuk menangani permasalahan ini. Misal dengan menerapkan program 3R di setiap RT melakukan evaluasi pelayanan pengangkutan sampah mulai dari rute yang dilalui sampai jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk melayani daerah pelayanan agar rentan waktu sampah yang terkumpul di setiap TPS tidak melebihi dari 2 hari. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.